Pemkap Jombang bersih tegang dengan penghuni Ruko Simpang III, saat hendak melakukan penyegelan di kawasan Ruko yang berada di Mojongapit Jombang pada Senin, 19 Agustus 2024. Penyegelan yang dilakukan pihak Pemkap Jombang ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk menyelamatkan aset Pemkap Jombang. Sejak pukul 10 waktu setempat, petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP dan Dishub, berbarengan hadir di lokasi Ruko Simpang III. Petugas gabungan ini berderet untuk bersiap melakukan penyegelan Ruko di kawasan Simpang III yang masih dihuni. Gerak petugas gabungan dan Pemkap Jombang ini tidak berjalan mulus. Pasalnya, ada penghuni Ruko yang menolak untuk disegel Rukonya. Aksi adu mulut pun sempat terjadi sekitar setengah jam. Petugas gabungan pun mulai melakukan penyegelan paksa. Pemilik Ruko yang didampingi kuasa hukumnya, ditarik paksa menjauh dari Ruko. Usai pemilik Ruko mulai dijauhkan dari Rukonya, petugas gabungan mulai menyegel Ruko penjualan mobil tersebut. Menurut Saiful Anwar, asisten tiga set dakap Jombang menjelaskan, tim gabungan memang mendapat perintah dari penjabat Bupati Jombang untuk menyelamatkan aset milik Pemkap Jombang. Ia juga menegaskan, jika ada pihak yang merasa dirugikan bisa melayangkan keberatan lewat jalur hukum. Saiful menjabarkan, pihaknya melakukan penyegelan Ruko di kawasan Simpang tiga karena pihaknya memiliki bukti bahwa seluruh Ruko tersebut milik Pemkap Jombang. Total ada 14 Ruko yang disegel. Karena Pemkap Jombang meyakini itu adalah aset mereka yang harus diselamatkan. Keseluruhan Ruko di Simpang tiga ini berjumlah 55. Sebanyak 14 Ruko disegel paksa oleh Pemkap Jombang, sementara sisanya sudah diserahkan. Surat yang diberikan oleh bupati yang tanggal dikasalahkan. Ini aset negara ini. Ini aset negara. Lawas, lawas, bergil. Aset negara. Balim akan mengajukan keberatan secara hukum, kita langsung ke pengadilan. Karena kami bertugas, menjasarkan surat tugas dari Pempat Jombang. Saya kata bisa Pak. Kalau saya yang dirunikan, saya yang menjaga. Ini kan klien saya tidak dirunikan. Klien saya sudah membeli lunas. Dan sudah menguasai, ingat loh, SEMA, nomor 4 tahun 2016. Aset negara. Aset negara sekarang. Bapak, ayo, ayo. Aset negara sekarang. Aset negara lagi. Ini juga beliau. Ini juga beliau. Ini ada EJB loh. Serat itu, serat itu. Aset bergeraknya. Kebuk, kebuk. Lawas si kita. Kembo dia lawas! 우리 kebuk-kebuk, kebukh, kebuk. Kembo dia lawas. Kembo. Lawas si Marines. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih